Kenapa sih negara dan pemerintahan sekarang dibawa pemerintahan Jokowi ini? Kok sampai narasumber TV pun harus diintervensi gitu loh? Siapa sih pihak ketiga yang mengintervensi ini? Aneh kan? Jadi mau dibawa kemana negara ini? Jadi saya jadi terpikir juga saya mau memimpin revolusi untuk memperbaiki negara ini. Apa saya mencalonkan diri aja jadi presiden atau wakil presiden ya kok makin buruk nih negara ini gitu loh. Tadinya saya gak ada kepikiran untuk itu tapi setelah melihat perbuatan-perbuatan orang ini makin aneh saya jadi terpikir. Apa saya mencalonkan diri aja jadi presiden dari independen jadi begitu gitu Irma. Mau jadi narasumber aja mereka yang mengundang yang membujuk-bujuk sudah sampai di... Irma waktunya setengah mati. Udah melewati macet yang luar biasa begitu sampai di gedung tipiwan mereka mohon maaf dengan sangat menyesal tidak bisa mewancari saya. Ini kan sudah terulang, dulu-dulu 2016 ketika saya bela Putri Soekarno sudah begitu. Saya jadi narasumber utama di tipiwan di ILC, sudah dibangun panggung yang sangat mewah. Tahu-tahu lima menit sebelum tayang karena ilis diintervensi, dia seterus pergi ke kamar. Sampai hari ini tidak dipenjelasan makanya dia undang saya terus, gak pernah lagi saya mau. Ada pertanyaan, apakah ini sama dengan intervensi ILC? Apakah ini sama intervensi dengan ILC yang dulu kan jadi begini ya. Jadi saya berpikir, setelah kalau memang tipiwan begini mudah diintervensi, saya pun tidak mau lagi narasumber di tipiwan sampai selama-lamanya. Terima kasih telah menonton!